Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Sudari, Anggota Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru Semarang. Selamat bergabung kembali di dalam program Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih atas penyertaanmu sepanjang hari di dalam kami melakukan segala tugas pekerjaan kami masing-masing. Engkau telah mampukan kami sehingga kami bisa melakukan segala tugas pekerjaan kami dengan baik. Dan kembali kami akan membaca firmanmu pada malam hari ini. Dan nanti di akhir pembacaan firman akan disampaikan renungan singkat yang akan disampaikan oleh Saudara Lukas. Kiranya Tuhan sertai agar kami bisa memahami lebih jauh akan firmanmu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pembacaan firman pada malam hari ini adalah Bersabarlah, aku hanya berusaha melakukan hal yang benar. Bacaan diambil dari Isra pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-22. Pembangunan Mizbah Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpulah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu dan Seru Babel bin Sehalitiel beserta saudara-saudaranya, membangun Mizbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa Abdi Allah. Mereka mendirikan Mizbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya penduduk daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar baik suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yaho, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores Raja Negeri Persia. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua maka Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yusadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya, dan Kadmiel serta anak-anaknya orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan pembangunan rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan, dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan, nyanyian, pujian, dan syukur, sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak diantara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua, yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring, ketika perletaan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan, dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyi-bunyinya kedengaran sampai jauh. Ketika lawan orang Yehuda dan Bin Yamin mendengar, bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu, sedang membangun baik suci bagi Tuhan, ala Israel, maka mereka mendekati Seru Babel, serta para kepala kaum keluarga, dan berkata kepada mereka, Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Lagipula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya, sejak zaman Esar Haddon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Seru Babel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain, berkata kepada mereka, Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendiri yang hendak membangun bagi Tuhan, ala Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Maka penduduk negeri itu, melemahkan semangat orang-orang Yehuda, dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasehat, untuk melawan orang-orang Yehuda itu, dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasuerus, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang, yang telah menetap di Yehuda, dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artas Sasta, ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabel, serta rekan-rekan yang lain kepada Artas Sasta, Raja Negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram, dengan terjemahannya. Dalam bahasa Aram, Rehum, Bupati, dan Simsaif, Panitra, telah menulis surat terhadap Yerusalem, kepada Raja Artas Sasta, yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu, ditulislah surat itu oleh Rehum, Bupati, dan Simsaif, Panitra, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim, dan penggawa, dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain, yang oleh Asnapar, yang agung, dan mulia itu dipindahkan, dan disuruh menetap di kota Samaria, dan di daerah yang lain, sebelah barat Sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Kehadapan Raja Artas Sasta, dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Maka, kiranya Raja Maklum, bahwa orang-orang Yahudi, yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami, telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali, kota yang duraga dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok, dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja Maklum, bahwa jikalau kota itu sudah dibangun, dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea. Sehingga kota itu akhirnya, mendatangkan kerugian kepada Raja-Raja. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan Raja, dan tidak patut bagi kami, melihat Raja kena celah, maka oleh sebab itu, kami menyuruh orang-orang memberitahukan hal itu kepada Raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenekmu yang Tuanku. Di dalam kitab riwayat itu, Tuanku akan mendapati, dan mengetahui bahwa kota itu, kota duraka, yang selalu mendatangkan kerugian kepada Raja-Raja, dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya, sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya, maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada Raja, bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali, dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi Tuanku, kelakti tidak ada lagi, milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka Raja mengirim surat jawaban ini, kepada Rehum, Bupati, dan Simsay, Panitra, serta rekan-rekan mereka yang lain, yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain, seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang, surat yang kamu kirim kepada kami, telah dibacakan kepada ku dengan jelas. Lalu, atas perintahku, telah diadakan penyelidikan, dan didapati, bahwa kota itu sejak zaman dahulu, selalu bangkit melawan Raja-Raja, dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagipula, dahulu ada Raja-Raja yang berkuasa atas Jerusalem, yang memerintah seluruh daerah, seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah, baik-baik supaya jangan kamu berbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya, kerusakan yang menjadi kerugian Raja-Raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Arta-Sasta dibacakan kepada Rehum, dan Simsae, Panitra, serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Jerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Jerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Tetapi Nabi Haggai dan Sakarya bin Ido, kedua Nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Jerusalem dalam nama Allah Israel, yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Seirubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Jerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh Nabi-Nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama orang-orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamata-mati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekannya. Para penggawa daerah sebelah barat Sungai Efrat kepada Raja Darius, mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut, Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera, kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka, untuk memberitahukannya kepada tuanku, dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawabannya yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang Raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenekmu yang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebuchadnezzar, Raja Negeri Babel, orang Kasdim yang merusak rumah itu, dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke Negeri Babel. Akan tetapi, pada tahun pertama sejaman Kores, Raja Negeri Babel dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores, untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah, yang telah diambil oleh Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, dari Bait Suci yang di Yerusalem, dan dibawa ke dalam Bait Suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari Bait Suci yang di Babel itu, dan diserahkannya kepada seorang yang bernama Seisbasar, yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan tarulah itu di dalam Bait Suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Seisbasar, meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang, dikerjakanlah pembangunannya hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jika Allah dianggap baik oleh Raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaraan Raja di sana, di Babel apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian, keputusan Raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaraan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan, kemudian di Ahmeta, benteng yang di Provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam, pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelian dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaraan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukad Nisar dari Bait Suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel, itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam Bait Suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, Haetatnai, Bupati Daerah Seberang Sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu para penggawa daerah Seberang Sungai Efrat, enggaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagipula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upati daerah Seberang Sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengecungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini. Tidaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian, Tatnai, Bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Haggai dan Nabi Sakarya bin Idu. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artah Sasta raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar yakni pada tahun yang keenam zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembangunan merayakan petahbisan rumah Allah ini dengan Sukarya. Untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan seratus ekor, domba jantan dua ratus ekor, dan anak domba empat ratus ekor juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel. Dua belas ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba paskah. Bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka yakni para imam dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan ala Israel. Lagipula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita tujuh hari lamanya karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri asyur kepada mereka sehingga raja membantu mereka dalam pengerjaan membangun rumah Allah yakni Allah Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Syukur kepada Allah. Selamat malam saudara sekalian. Saudara, melakukan hal yang benar dapat membuat kita kesepian. Kadangkala orang di sekitar kita tidak tahu bagaimana harus memberi respons bila kita hidup sesuai dengan instruksi atau perintah Tuhan. Teman-teman kita mungkin merasa terancam ketika kita memilih hidup di jalan Tuhan. Mereka bingung harus melakukan apa dan mereka marah untuk melihat apakah mereka dapat melukai atau mengintimidasi kita supaya kita meninggalkan rencana Tuhan. Saudara, di sepanjang sejarah ada banyak umat Tuhan yang dituduh tanpa fakta yang benar. Seperti ketika umat Tuhan yang membangun baik suci dituduh. Seringkali itu merupakan harga yang harus kita bayar untuk taat kepada Tuhan. Saudara, siapakah orang yang berusaha melukai kita ketika kita melakukan apa yang benar? Ingatlah bahwa Anda tidak pernah salah dalam menaati Tuhan. Bahkan, mungkin ketika melakukan hal yang sulit, bila Anda membaca akhir kisah dari para pembangun baik suci itu, Anda akan menemukan bahwa Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya masuk peperangan seorang diri. Allah memberi mereka keberhasilan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pertolonganmu dalam merespons mereka yang mengancam kami. Tolonglah kami, berilah kami kekuatan untuk tetap dapat melakukan hal yang benar, untuk tetap taat kepada perintahmu, bahkan ketika orang lain tidak mengerti dan tidak menyukainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus . Terima kasih.